Beberapa daerah di Jawa Timur mengalami defisit petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Ironisnya, kekurangan jumlah petugas KPPS ini mencapai ribuan. KPU Jawa Timur pun melakukan berbagai siasat untuk dapat menutupi kekurangan petugas KPPS agar pemilu 2024 bisa berjalan lancar. Hari pemilihan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari tahun depan semakin dekat. Proses pemilihan para petugas pemilu pun terus dikebut, termasuk pendaftaran KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara yang baru ditutup tengah malam 20 Desember lalu. Hingga saat berita ini dibuat, pihak KPU masih melakukan rekapitulasi pendaftaran KPPS dan dilanjutkan dengan penyeleksian secara administratif. Dalam pemilu nanti, di setiap TPS dibutuhkan 7 orang KPPS untuk menjalankan pemilihan suara. Di Jawa Timur sendiri, untuk perkhidmatan pemilu tahun depan dibutuhkan 844.662 petugas KPPS untuk kebutuhan 120.666 TPS. Pihak KPU Jawa Timur menyatakan ada beberapa kabupaten yang sudah tercukupi kebutuhan petugas KPPS-nya. Namun, beberapa daerah masih berstatus defisit. Seperti di Kabupaten Malang, dari kebutuhan KPPS yang mencapai 54.327 personel dan rencananya ditugaskan di 7.760 TPS yang mendaftar ada di angka sekitar 49.000 saja. Artinya, masih ada defisit sekitar 5.000 orang. Ini pun belum tuntas. Jumlah ini masih akan disering lagi melalui penelitian administrasi hingga 22 Desember. Untuk mengatasi hal ini, KPU Jatim mengandalkan keputusan KPU No. 1669 tahun 2023. Yang berisi dua tahapan. Pertama, penunjukan langsung warga oleh PPS Desa dengan rekomendasi RTRW. Dan jika ini belum mempan, maka akan dilakukan langkah kedua. Maka, di keputusan KPU 1669 tahun 2023 itu sudah diatur mekanisme penunjukan. Bahkan ketika penunjukan masyarakat setempat nanti tidak bisa dipenuhi, kita masih dibuka ruang KPU Kabupaten Kota untuk bekerjasama dengan berbagai lembaga. Bisa lembaga pendidikan, lembaga profesi, kemudian lembaga teman-teman pemantau pemilu. Namun, langkah kedua yaitu kerjasama dengan berbagai pihak tanpa seleksi terbuka akan menimbulkan kekhawatiran baru. Awang Darmawan, pengamat komunikasi politik Universitas Negeri Surabaya khawatir, penunjukan langsung tanpa melalui proses seleksi terbuka akan menimbulkan sekwa sangka di antara para peserta pemilu. Nah, kalau misalnya nanti proses penunjukan akan menjadi pembenaran bagi para perangkat ataupun pemimpin kelompok tertentu di tingkat daerah ataupun di desa untuk bisa memilih orang-orang yang memang itu berisam pada sirkelnya. Nah, netralitas itu yang memang juga kita perlu antisipasi. Pihak KPU sendiri sudah menaikkan honor KPPS dari sekitar Rp600.000 pada lima tahun lalu menjadi dua kali lipatnya pada tahun ini. Tidak berhenti di situ, penggunaan alat pengganda untuk pelaporan penghitungan suara yang ditulis dalam C Plano pun dilakukan. C Plano yang sudah disetujui di tanah tangan secara langsung digandakan baru kemudian dibagikan untuk semua pihak yang terlibat. Penggunaan alat pengganda ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja KPPS. Namun, bayangan kelam kejadian pemilu lima tahun lalu yang mengakibatkan 500 lebih KPPS melayang dan 11.000 lebih petugas KPPS jatuh sakit karena kelelahan masih membekas jelas diingatan warga Jawa Timur. Ganjar Ucak Sono, Herudu Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.